Dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi desa dan para petani di Kampung Nambah Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, mahasiswa KKN ITERA gelar sosialisasi dan pelatihan pembuatan pupuk kompos dan selai kulit pisang. Kegiatan sosialisasi dilakukan selama masa KKN di tiga dusun Kampung Nambah Rejo, yaitu dusun 4, dusun 5, dan dusun 6. Pembuatan pupuk kompos dan selai kulit pisang merupakan terobosan dalam pengelolaan sampah rumah tangga, terutama sampah organik menjadi pupuk inovatif yang mempunyai nilai tambah. Pembuatan pupuk kompos dilakukan dengan menggunakan limbah dapur rumah tangga, seperti sisa sayuran, sisa buah-buahan, dan limbah organik lainnya yang dicampur dengan E4, sekampadi, dan starter kompos yang kemudian difermentasi selama 14 hari. Kompos selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai media tanam maupun pupuk yang lebih ramah lingkungan. Selain pembuatan pupuk kompos, kegiatan KKN dilanjutkan dengan pembuatan selai dari kulit pisang. Dengan adanya terobosan dari mahasiswa ITERA, kulit pisang yang seringkali dianggap tidak bermanfaat, dapat diolah menjadi selai yang lezat dan bernilai ekonomis tinggi. Kulit pisang sendiri diketahui banyak mengandung vitamin dan mineral. Selain mendemokan proses pembuatan selai, mahasiswa KKN ITERA juga membantu masyarakat dalam mengelola pemasaran produk. Adanya pelatihan dari mahasiswa KKN ITERA mendapat respon positif dari para masyarakat. KKN ITERA KKN ITERA KKN ITERA KKN ITERA